Gunung Semeru Gunung Semeru memiliki daya tarik yang kuat bagi para pendaki karena memiliki panorama yang terkenal indah. Akan tetapi, gunung ini sebetulnya juga menyimpan legenda dan sejarah yang sangat menarik. Nah, berikut berapa fakta, data, dan sejarah Gunung Semeru yang dirangkung dari berbagai sumber. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kamu setelah menonton channel ini. Sejarah dan Legenda Gunung Semeru Melansir dari buku Rudy Badil DKK dengan judul Buku Pesta dan Cinta di Alam Bangsanya, Ada sebuah kitab kuno yang bernama Tantu Pangelaran yang diyakini berasal dari abad ke-15. Di dalamnya dicatat bahwa suatu ketika Pulau Jawa terombang ambing di atas lautan. Dalam legenda itu disebutkan bahwa Batara Guru yang mana adalah penguasa tunggal, meminta para dewa dan raksasa untuk memindahkan Gunung Mahameru di India sebagai paku pada Pulau Jawa agar tidak bergerak. Gunung Mahameru kemudian diletakkan di barat Pulau Jawa. Namun, karena bagian timur pulau ini terjungkit ke atas, akhirnya Gunung Mahameru dipindahkan ke timur. Dalam perjalanan pemindahannya, Gunung Mahameru tercecer dan membentuk gunung-gunung lainnya di Pulau Jawa, di antaranya Gunung Parwitra, yang kini dikenal sebagai Gunung Penanggungan. Sakral bagi umat Hindu Dalam agama Hindu, ada kepercayaan yang menganggap bahwa Gunung Semeru adalah rumah tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung antara bumi, manusia, dan kayangan. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap Gunung Semeru sebagai tempat kediaman para dewata. Menurut masyarakat Bali, Gunung Mahameru dipercaya sebagai Bapak Gunung Agung di Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali. Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan oleh orang Bali. Upacara tersebut dilakukan setiap 8-12 tahun sekali. Pendaki pertama di Semeru Dalam The Seven Summit of Indonesia, dicatat bahwa orang yang pertama kali mendaki Gunung Semeru adalah ahli geologi dari Belanda yang bernama Kliknet di tahun 1838. Dia mendaki dari arah barat daya menuju pintu Widodaren. Pusat berhasil mendaki Gunung Semeru, ia menulis cerita tentang pendakiannya tersebut dan secara tidak langsung menjadikan nama Gunung Semeru tersohor di daratan Eropa, terutama sekitar tahun 1840-an. Beberapa orang Eropa pun kemudian mengikuti jejaknya untuk mendaki Gunung Tertinggi di Pulau Jawa ini. Selanjutnya ada juga penulis asal Eropa yang bernama Dr. Wormster. Ia melakukan pendakian pada kisaran tahun 1920-an. Sebagai seorang penulis, ia pun turut berkontribusi menyebarkan informasi mengenai Gunung Semeru di daratan Eropa. Bahkan ia menulis sebuah buku yang menceritakan tentang keindahan Gunung Semeru, terutama Ranukombolo. Gunung Tertinggi di Jawa Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ketinggiannya mencapai 3676 meter dari permukaan laut. Dengan puncaknya dikenal sebagai Mahameru. Gunung Semeru terletak di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kawah di puncak Gunung Mahameru dikenal dengan nama Jongring Saloko. Di puncak Mahameru, pendaki disarankan untuk tidak menuju kawah ini. Juga dilarang mendaki dari sisi sebelah selatan, karena adanya gas beracun, awan panas, dan aliran lahar. Gas beracun dan awan panas ini dikenal dengan sebutan Wedus Gembel, yang dalam bahasa Jawa artinya kambing gimbal, yakni kambing yang berbulu seperti rambut gimbal karena penampakannya yang mirip. Terjadi latusan Wedus Gembel setiap 15-30 menit sekali, pada puncak Gunung Mahameru yang masih aktif. Itu saja video kali ini, terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini. See you in the next video. Terima kasih sudah menonton,